Saya Bumkab Kebumen, yang ini sekarang harus di... Bertempat di Bendopo, Rumah Dinas, Bupati Kebumen Arif Sugianto, Senin 6 September 2021 melantik dan mengambil sumpah 46 ASN di lingkungan Pemkap Kebumen sebagai pejabat administrator dan pengawas. Mereka yang dilantik adalah para ASN dari golongan Eslon 3 dan 4. Untuk jabatan Eslon 3 paling tinggi adalah menjabat Sekretaris Dinas atau Sekdin, Kepala Bagian atau Kabak, dan juga Kepala Bidang atau Kabit serta Sekcang. Adapun jabatan untuk Eslon 4 banyak diisi oleh Jabatan Lurah, Kepala Seksi atau Kasih, dan juga Kepala Subagian dan Kasubak serta Sekretaris Lurah atau Seklur. Tercatat ada 11 lurah yang dilantik dan dirotasi. Kemudian 17 Kasih juga ikut dirotasi dan dilantik, beberapa di antaranya Seklur. Pada kesempatan tersebut, Bupati mengatakan bahwa dalam sebuah pemerintahan, rotasi jabatan merupakan suatu hal yang biasa dan dibenarkan secara undang-undang. Menurutnya hal ini perlu dilakukan untuk penyegaran organisasi dan untuk pengembangan karir pegawai. Lebih jauh Bupati memastikan dalam rotasi atau promosi jabatan kali ini, tidak ada satu pun titipan semua sudah melalui asesmen sesuai dengan kompetensi di bidangnya masing-masing. Bupati mengatakan bahwa sumpah jabatan yang diucapkan harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Bupati berharap para ASN yang baru dilantik mampu menjalankan tugasnya dengan baik, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan mampu berinovasi, tidak bekerja monoton. Sumpah dan nyanyi telah kita ucapkan tadi, tolong diperdemari dengan baik. Dan ketiga, kata yang kita sudah tadi telah ucapkan, kalau dilaksanakan dengan kebun-kebunnya, saya pastikan, bahwa jabatan yang diumbang sebagai amanah ini, tidak ada satu pun titipan, tidak ada satu pun tekanan. Semua terpilih melalui pekerjaan sesuai profesionalitas masing-masing. Maka itu saya yakin, bahwa padanyaan semua akan mampu bekerja dan mewujudkan kebun-kebun yang jauh di kembang. Dari Kebumenti, meniputan Rati TV memberitakan.